3, 2, 1, back to basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini kita akan belajar bersama-sama Mengenai aplikasi perkantoran Atau aplikasi-aplikasi yang digunakan di perkantoran Yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di sebuah kantor tersebut Nah bagaimana kelanjutannya Teman-teman saksikan video ini sampai selesai 3, 2, 1, back to basic 3, 2, 1, back to basic Ya kembali lagi teman-teman Kita akan membahas singkat dulu mengenai apa sih itu aplikasi perkantoran ya teman-teman ya Nah aplikasi perkantoran itu sendiri teman-teman Umumnya yang dipakai di sebuah kantor adalah Umumnya adalah aplikasi pengolah kata Aplikasi pengolah angka dan aplikasi pengolahan presentasi ya Nah aplikasi pengolahan kata sendiri Seperti yang teman-teman tahu ya Yang digunakan untuk proses pengetikan dokumen Pengetikan surat penyurat dan sebagainya yang berhubungan dengan kata-kata atau surat penyurat atau dokumen-dokumen Nah kemudian ada lagi yang namanya aplikasi pengolah angka Ini yang digunakan untuk mengolah sebuah angka-angka dalam perusahaan atau sebuah organisasi Yang bertujuan nanti menghasilkan berupa output yang akan lebih mudah dipahami ya Daripada yang tidak Jadi misalnya kalau ada angka sekian misalnya penjualannya itu sekian Berarti nanti akan ketahuan ya Dengan dibandingkan dengan penjualan-penjualan pada tahap-tahap atau bulan-bulan yang lalu atau yang sebelumnya Nah kemudian aplikasi pengolah angka ini juga umumnya nanti akan diolah dalam bentuk lain Sebenarnya bentuk grafik agar mudah dalam proses pembacaannya Nah selain itu ada juga aplikasi presentasi yang digunakan tentunya sesuai dengan namanya ya Yang digunakan sebagai media atau alat presentasi dalam sebuah pemaparan tertentu Baik itu misalnya tentang pemaparan projek atau pemaparan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan atau organisasi Nah nanti teman-teman salah satu aplikasi perkantoran yang banyak dipakai ya Salah satunya adalah dari paket Microsoft Office ya Yaitu terdiri dari Word, PowerPoint, dan Excel Nah kemudian ada juga yang namanya WPS Office Ini terdiri dari Writer, Presentation, dan Spreadsheet Nah keduanya ini mempunyai konsep yang sama yang digunakan untuk sama ya Jadi kalau Office Word itu sama dengan Writer-nya WPS Kemudian kalau Excel-nya Microsoft Office sama dengan Spreadsheet-nya WPS Kemudian PowerPoint-nya MS Office itu sama dengan Presentation-nya WPS ya Itu mempunyai hal yang sama Namun bedanya kalau MS Office harus Anda dapatkan dengan mengeluarkan biaya ya Jadi artinya harus dibeli Kalau WPS itu bisa Anda gunakan secara free Jadi tinggal donatannya bisa dipakai Namun kedalamannya atau isinya otomatis akan memiliki beberapa perbedaan Ya seperti biarpun meskipun tidak terlalu jauh ya perbedaannya Jadi bagi Anda yang ingin mendapatkan aplikasi yang tanpa berbayar Silahkan download WPS-nya Tapi kalau yang ingin berbayar Dapat saja yang MS Office-nya ya Yang mudah Anda pakai lah seperti itu Nah teman-teman diantara dua aplikasi sebelumnya itu Ada yang berbayar dan ada yang free atau yang gratis ya Nah kemungkinan sebagian besar Semua yang memakai aplikasi MS Office itu Umumnya biasanya adalah ilegal ya Kenapa ilegal ya Jarang yang apa namanya mau membayar ya Untuk membayar lisensinya seperti itu Padahal itu penting sekali ya Nah kenapa sih kok penting sekali Kita harus membeli sebuah aplikasi ya Yang pertama kita menjamin hak kekayaan intelektual pemiliknya dalam hal ini Ya produsennya ya atau pihak Microsoftnya Karena membuat sebuah aplikasi atau software itu sangat susah ya Sangat susah sangat berat Perlu kerja keras jadi kalau kita membuat sesuatu yang penuh susah payah itu Di apa namanya diambil orang Atau dibajak orang itu rasanya kan tidak mengenakan sekali Nah yang kedua Trainer dari program berbahaya Nah ini umumnya kalau aplikasi-aplikasi yang bajakan itu Umumnya akan disediakan atau disisipkan sebuah aplikasi lainnya Yang digunakan untuk membaipas atau Mengakali sistem agar aplikasinya itu dapat berjalan Nah sistem yang mengakali itu tadi dalam tanda kutip Yaitu digunakan biasanya Apa namanya Bisa berakibat fatal nanti Kedalam sistem operasinya Kenapa seperti itu karena umumnya itu Biasanya sih bisa terdeteksi oleh virus ya Jadi biasanya aplikasi-aplikasi yang ada cracknya Itu ada yang Biasanya umumnya adalah Yang menggunakan Atau terindikasi itu terdapat virus disitu Virusnya nanti otomatis juga akan mengganggu kinerja dari Komputer atau laptop Anda Nanti kemungkinan laptop Anda lama-lama bisa jadi berat Loadingnya agak lama Membuka aplikasi agak lama Dan sebagainya Nah kemudian pentingnya lagi Sebuah legalitas dari software adalah Mendapat dukungan update yang lifetime Jadi ketika Anda membeli sebuah lisensi Atau membeli sebuah software Itu biasanya Anda akan mendapatkan dukungan update Itu seumur hidup ya Biasanya seperti itu Namun tidak semua juga seumur hidup Misalnya kalau kasus yang dulu ya Ada Windows XP Mungkin Anda pernah dengar ya Windows XP kalau sekarang update-nya sudah di stop Jadi sudah diarahkan untuk menuju beralih ke Windows 10 Nah terus bagaimana yang sudah terlanjur Windows XP Kalau dalam rilis pertamanya Itu kemungkinan masih dikasih gratis itu Langsung dikasih gratis ke versi yang paling rendah dari Windows 10 Jadi ketika update-nya itu Biasanya dikasih gratis Kalau pada saat perlucuran Namun nanti kalau pada saat lama-lama Biasanya ada diskon Misalnya ada diskon 50% Ada diskon 25% Ada diskon 70% Dan seterusnya Sehingga pengguna dari Windows XP Dapat beralih ke Windows 10 Nah seperti itu Jadi selain dukungan update lifetime Juga biasanya ada dukungan Dalam konsep diskon-diskon Ketika ada pembaharuan dari sebuah aplikasi Nah yang berikutnya adalah Mendukung gerakan stop pembajakan Ini penting sekali teman-teman ya Kenapa ini penting sekali Ya usahakan kita menggunakan aplikasi yang gratis Jika tidak mampu menggunakan aplikasi yang berbayar Meskipun konsekuensinya Kalau gratis itu biasanya ada Terdapat watermark Kemudian ada fitur-fitur yang agak kurang Namun jika itu masih kita dapat gunakan Lebih baik kita menggunakan aplikasi yang gratis Daripada aplikasi yang bajakan Seperti itu Nah dalam aplikasi pengolah kata nanti Yang akan kita pelajari pertama Yaitu bagaimana kita melakukan pengaturan dokumen kerja Apa itu nanti elagon Apa itu formatting Kita akan membuat sebuah format-format tertentu Kemudian ada bullet and numbering Kemudian kita bisa mengolah table Kemudian kita bisa melakukan insert Insert ini kayak ya Insert image Insert yang lainnya ya Seperti itu Nah selain itu Nanti juga kita akan pelajari mengenai Togulasi Kemudian penomoran halaman Pembuatan data isi Serta beberapa langkah Melakukan convert data ya Nah itu teman-teman Intro dari saya Mengenai aplikasi pengolah kata Yang akan kita pelajari Pada video Ya ini juga ya Nah teman-teman tetap Tetap saksikan video sampai selesai Setelah ini kita akan langsung praktikum Bagaimana Mengoperasikan aplikasi pengolah kata Nah untuk aplikasinya sendiri Yang akan saya pakai adalah Menggunakan Microsoft Office Word versi 2019 Kenapa seperti itu Karena Saya kemarin beli lisensinya adalah Yang versi Eh sorry Versi 365 punya saya ya Jadi saya menggunakan aplikasi Office 365 Yang saya beli lisensinya Jadi teman-teman bisa pakai juga Aplikasi Office nya Baik itu yang versi Dari saya sarankan dari minimal 2010 ya 2010 2013 2016 Atau 2019 Nah Misalnya bagi teman-teman yang tidak punya aplikasinya Silahkan download aja WPS nya Karena konsepnya itu tidak terlalu jauh ya Nah Teman-teman tetap ikuti video berikutnya 3 2 1 Back to basic 3 2 1 Back to basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman Melanjutkan video intro tadi ya Mengenai aplikasi pengolah kata Nah pada kesempatan ini Kita akan Membuat sebuah dokumen Dengan menggunakan Aplikasi pengolah kata ya Aplikasi pengolah kata yang kita pakai Seperti yang sudah Sudah saya jelaskan di sebelumnya Saya menggunakan aplikasi Office Word 365 ya Silahkan teman-teman buka aplikasi Word nya Nah teman-teman Nanti ini adalah aplikasi Atau halaman depan Atau halaman utama Dari aplikasi Word Ya Nah Disini ada beberapa Menu Di sebelah kirinya Ada menu Home Ada menu New Ada menu Open Menu home Ini adalah menu halaman ini Kemudian New adalah Ketika kita Nanti akan membuat sebuah halaman baru Dan open adalah Membuka Lembar kerja kita Yang telah kita Selesaikan sebelumnya Nah Disini teman-teman Bisa langsung aja Klik blank dokumen Yang disini Atau kita klik New Nanti Blank dokumen juga Nah Di sebelah kiri anda Nanti akan muncul Sebuah Apa nih Halaman navigasi Yang nanti Isinya Biasanya Membuat dari Untuk heading Untuk page Dan untuk hasil pencarian Kita Nah Kemudian Di baris atas Dari Misalnya dari file Home Insert Design Layout Sampai help Itu adalah Merupakan Menu bar Menu bar Nah disini ada Menu bar Ada file Sampai help Ini adalah Menu bar Kemudian Di bagian bawahnya Ribbon Ribbon Ini Namanya adalah Toolbar Atau Nanti yang Alat Alat yang akan Kita pakai Disini Nah teman-teman Cara pertama Kita akan melakukan Sebuah setting Dokumen dulu Cara setting Itu yang pertama Teman-teman Klik aja Menu file Kemudian Di paling bawah Teman-teman Ada menu option Ya Diklik aja Nanti teman-teman Akan muncul Jendela Word option Disini Ini Ada beberapa Hal Yang perlu Anda Setting Nah umumnya Itu yang Paling Sering Digunakan Adalah Kita Mengganti Ukuran Apa namanya Ukuran dokumen Kita Ada yang pakai Inci Nah ini Itu akan Kita Rubah ke Sentimeter Nah cari Teman-teman Kalau masih Belumnya Sentimeter Di bagian Display Nah itu Ada Sentimeter Disini Nah Ini bisa Kalian pilihan Sentimeter Ya Kalau defaultnya Kan dia Pakai Inci Nah kita Ganti Pakai Sentimeter Nah seperti Itu dulu Kalau untuk Settingan Lainnya Nanti bisa Teman-teman Cek Bagaimana Caranya Kalau sudah Diklik Oke Nah berikutnya Kita akan Setting Ukuran Kertas Kita Kemudian Margin Kiri Kanan Atas Bawahnya Cara yang Pertama Adalah Silahkan Teman-teman Klik Layout Nah Disini Teman-teman Ada Margin Di bagian Margin Ada tanda Panah Kebawah Itu bisa Diklik Ini Nanti bisa Kalian Klik Langsung Disini Dengan Ukuran Yang sudah Tersedia Disitu Ada beberapa Pilihan Ada yang Top 1,27 Left 1,27 Dan seterusnya Nah Kalau ingin Yang Custom Bisa Caranya Bisa Klik Yang Di bawah Ini Custom Margin Atau Kita Bisa Juga Pakai Klik Path Setup Yang Disini Nah Kita Pakai Yang Disini Aja Ya Path Setup Nah Nanti Akan Muncul Jendela Path Setup Ada 3 Tab Utama Ada Margin Ada Paper Ada Layout Yang Pertama Kita Setting Adalah Di Margin Nah Biasanya Untuk Naskah Yang Sifat Ilmiah Itu Ada Aturannya Ya Biasanya Kalau Yang Top Nya Itu 4 Life Nya Itu 4 Centi Bottom Atau Bawah Nya Tiga Kemudian Right Nya Atau Kananya Dalah Tiga Seperti Ini Tapi Nanti Kalau Teman-teman Ingin Merubah Nya Menggantinya Silahkan Dibuat Yang Lain Kalau Misalnya Ada Koma Teman-teman Ini Caranya Harus Dikasih Koma Tiga Koma Jadi Yang Pakai Titik Jadi Adanya Ada Tiga Koma Sekian Nah Kalau Sudah Tinggal Dipilih Orientasinya Mau Portrait Atau Landscape Jadi Kalau Portrait Tegak Kebrus Kalau Landscape Adalah Agak Menyamping Gitu Ya Oke Kemudian Kita Tekan Oke Oke Nah Disini Apa Namanya Hasilnya Agak Mepet Dari Marajin Nah Teman-teman Kalau Rule Atau Penggarisnya Disini Tidak Muncul Di teman-teman Bisa Klik Tombol Sorry Menu View Disini Kemudian Bagian Rule Ini Dicentang Jadi Kalau Nggak Ada Seperti Ini Tidak Ada Kalau Nanti Silahkan Diklik Centang Nah Akan Muncul Penggarisnya Disini Penggaris Atas Sama Samping Nah Itu Untuk Setting Pertama Nah Kemudian Biasanya Ukuran Kertas Itu Juga Penting Teman-teman Untuk Ukuran Kertas Teman-teman Bisa Langsung Klik Di Tombol Size Toolbar Size Umumnya Yang kita Pakai Ukurannya A4 Bisa Kalau Ukurannya Mau Kalian Custom Misalnya Kalau Untuk Yang F4 Atau Folio Nanti Ini Bisa Di More Page Size Ketika More Page Size Nanti Akan Masuk Lagi Kedalam Page Setup Tadi Ada Margin Ada Paper Ada Layout Bagian Paper Silahkan Kalian Isi Width Ini Adalah Lebar Lebarnya Kemudian Height Panjang Kertas Nanti Silahkan Teman-teman Isi Sendiri Kalau Misalnya Ukurannya Mau Disesuaikan Lagi Ya Kayak Gitu Nah Itu Sekilas Bagaimana Melakukan Setting Setting Halaman Berikutnya Teman-teman Disini Yang Perlu Diperhatikan Adalah Ketika Mengatik Nanti Yang Perlu Diperhatikan Adalah Bagaimana Mengganti Font Terus Ukuran Font Kemudian Ada Beberapa Toolbar Toolbar Lain Misalnya Untuk Menghitamkan Terus Memiringkan Kemudian Memberi Garis Bawah Kemudian Ada Yang Namanya Strike Strike Out Kemudian Ada Namanya Subscribe Ada Yang Angkanya Itu Kecil Di bawah Terus Ada Kayak Pangkat Teman-teman Tetap Ikuti Video Berikutnya 3 2 1 Back To Basic Answer Pay 3 3